Kasus keracunan massal yang menewaskan satu warga di Kelurahan Cipaku, Kota Bogor, dinaikkan menjadi status kejadian luar biasa. Jumlah korban yang dilarikan ke rumah sakit bertambah menjadi 93 orang dari sebelumnya 71 orang. Petugas Dinas Kesehatan menyisi rumah-rumah warga di Kampung Babakan, Kelurahan Cipaku, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor. Petugas memeriksa warga yang masih sakit akibat keracunan dan mengevakuasinya ke puskesmas dan rumah sakit. Pemerintah Kota Bogor bahkan menaikkan status menjadi kejadian luar biasa lantaran jumlah korban keracunan meningkat menjadi 93 orang. Sementara dari hasil penelusuran awal Dinas Kesehatan, penyebab keracunan massal diduga berasal dari bumbu telur balado yang dicurugai sudah basi. Bumbu telur ditemukan sudah berlendir lantaran diolah satu hari sebelum acara.